Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Anggota geng motor membawa senjata tajam dan merusak sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga Menurut ketua RTSTempat, geng motor ini berjumlah lebih dari 6 orang dengan berboncengan sepeda motor dan juga membawa senjata tajam Warga yang sedang ronda malam juga sempat menyelamatkan diri saat anggota geng motor ini turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam Saya dari depan lagi mau ngambil roda sampah, kelihatan ada yang motor datang sampai bawa golok Saya ditanya ada apa, gak menjawab itu orang, langsung masuk ke gang, saya diperhatikan masuk ke kosan gitu Ternyata di sana banyak orang berteriak gitu kan, berteriak Kini aksi brutal geng motor ini masih dalam pengejaran timburu sergap Satres Krim Polres Cianjur Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat